Ucapan anggota DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan yang dinilai menghina orang Sunda bikin sejumlah tokoh Jawa Barat mengajak memboikot suara PDIP. Ini gak bisa dianggap pele. PDIP bisa belajar dari pengalaman Prabowo di Boyolali. Pidato Prabowo Jelang Pilpres 2019 yang mengidentikan tampang Boyolali dengan kemalaratan bikin suaranya rontok habis-habisan di kabupaten ini. Di 2014, Prabowo dapat suara 24,09 persen. Tapi di 2019, dia hanya dapat 13,9 persen. Bahkan di sejumlah TPS, Prabowo gak mendapat suara satupun alias lawannya Jokowi Amin menang 100 persen. PDIP memang bukan partai kecil di Jawa Barat. Tapi dengan membandingkan data dua pemilu terakhir, kita bisa melihat bahwa PDIP sedang tidak baik-baik saja di tanah Sunda bahkan sebelum omongan Arteria Dahlan memanaskan suasana. Kiprah PDIP di Jawa Barat seringkali didominasi berita buruk bahwa di gelaran pemilihan presiden, kandidat yang diusung partai ini selalu kalah. Tapi coba kita alihkan pandangan ke konteks politik regional Jawa Barat. Ini adalah Rike Dia Pitaloka, Teten Mas Duki, T.B. Hasanuddin, dan Anton Carlian di pemilihan gubernur 2013 dan 2018. Partai mana yang mengusung mereka? Jawabannya, the one and only PDIP. Ya, ini karena PDIP punya begitu banyak kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat sehingga cukup untuk memenuhi ambang batas mencalonkan kandidat bahkan tanpa berkoalisi dengan partai lain. Hasil dari pemilihan legislatif 2014, PDIP dapat 20 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat terbanyak dibanding partai lain. Partai Asuhan Megawati ini juga meraih kursi terbanyak di 16 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ini sudah lebih dari separuh total kabupaten dan kota di Jawa Barat. Apakah kegemilangan ini berlanjut di 2019? Sayangnya, setelah kandidatnya di pemilihan gubernur 2018 dan pemilihan presiden 2019 kalah di Jawa Barat, jumlah kursi dewan yang didapat PDIP di Jawa Barat juga ikutan rontok. Bila dari hasil pemilu 2014, PDIP punya kursi terbanyak di 16 DPRD kabupaten dan kota, dari hasil pemilu 2019, PDIP hanya terbanyak di 8 kabupaten dan kota di Jawa Barat saja. PDIP mengalami penurunan jumlah kursi di seluruh DPRD kabupaten dan kota di Jawa Barat, kecuali pangandaran. Kursi PDIP di DPRD Provinsi Jawa Barat pun stagnan 20 kursi. Ini sebuah kemunduran. Sementara kursi Gerindra, PKS, dan Demokrat, Partai Pengusung Prabowo-Sandiaga di 2019 naik. Angka ini membuat PDIP menguasai hanya 16 persen dari total 120 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat yang artinya, PDIP tidak bisa mengusung kandidat gubernur tanpa berkoalisi dengan partai lain seperti dua pemilihan gubernur sebelumnya. Lewat pemilu 2014, ada 19 kadir PDIP yang berhasil lolos ke DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat. Tapi di 2019, cuma 13 yang lolos. Karena Jawa Barat itu sebut saja itu sebagai zona satu dalam political marketing, namanya zona primer. Kenapa disebut zona primer? Karena selain lumbung suaranya besar, pemilih Jawa Barat itu juga cair. Parti ID-nya itu tidak terlalu kuat. Jadi artinya partai manapun sebenarnya bisa berpeluang menang. Misalnya Partai Golkar pernah menang di situ, kemudian Demokrat pernah menang di situ, kemudian PDI Perjuangan pernah menang di situ, Gerindra pernah menang di situ. Jadi tidak seperti Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu kan relatif merah. PDI Perjuangan menjadi rumah nyaman di situ, selalu menang. Tapi kalau Jawa Barat itu enggak. Dia bisa dimenangi oleh siapa saja. Artinya ini menunjukkan bahwa sentimen positif dan negatif akan berpengaruh kepada naik turunnya suara partai di Jawa Barat. Wajar, bila Dewan Pengurus Pusat Partai sampai memanggil Arteria Dahlan dan memintanya memohon maaf. Situasi inilah yang dihadapi PDIP di Jawa Barat jelang pemilu 2024 nanti. PDIP enggak ingin semakin dibuat ketar-ketir lantaran ucapan Arteria Dahlan hanya akan membuat partai ini menuju kepunahan di Tanah Sunda. Jawa Barat